Itu, itu, Bu, yang luar dia! Ya, lompat! Ya, ya, itu, Bu! Aduh, 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 aduh! Itu, 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 itu! Waaah! Ini bener-bener jatat! Hahaha! Hahaha! Tuh, lihat kekuatannya gigitan toke. Ini udah digoyang-goyang tetap gak mau lepas, ya, Bu. Ini dagingnya ini? Lembut. Lembut, ya, Bu? Lebih lembut dari daging ayam. Heeh! Kemana dia? Ini manjat! Ekeran! Nah itu, apa rah, Seara- Jazak? Ah. Ahahahah! bertambahU alreadyah! Hahaha! Itu! Beritus! Ahah! Iyaaaaaah! Jadi, Ready? Nah itu nyan Kathy-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita orang-�elenda Hallo. Apa bola Afir-Rita-Rita きal Uedik 1200APPG. Sam Sesimewajuku-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita-Rita. 이번에 Unreal there? Bangka, pulau yang kaya akan tradisi serta potensi perikanannya. Saya akan mengikuti aktivitas masyarakat di desa Tanah Bawah. Ada satu kegiatan di Tanah Bawah yang sering dilakukan, namanya ngamel atau mencari. Penasaran apa yang kita cari? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak ada waktu khusus untuk kegiatan ngampel. Namun warga Tanah Bawah ngampel ini digunakan untuk mengisi hari libur maupun kegiatan tertentu lainnya. Ini kaki aku, kaki aku ditangkap. Jangan dong, jangan. Nanti kita lihat cuman dia. Aduh, dia licin banget. Nah, ini nih target pencarian kita, belut sawah. Emang dia tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah. Belut menyukai perairan dangkal yang banyak mengandung lumpur. Tidak ada di tempat kegiatannya, tapi dia hilang lagi. Aduh, aduh, aduh. Polis. Hahaha. Apaan dia? Hahaha. Hahaha. Gimana kan? Aduh, aduh, aduh. Hahaha. Emang belut ini kan ada lendirnya jadi dia licin. Jadi lendirnya ini berfungsi untuk karena dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita-kita yang mau nangkep dia. Belut sawah banyak ditemui di Asia. Persebarannya yang banyak, belut juga mudah ditemui hingga di rawa-rawa Amerika. Ini karena belut hewan nocurnal dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematangan sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkep. Hewan licin ini mampu bertahan hidup cukup lama. Asalkan tubuhnya selalu basah. Ibu ini ada. Ada, ada, ada. Aduh ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Dapat. Dapat. Ini. Ada kan di lubang-lombang. Sudah dapat banyak? Sudah. Sudah. Nah ini kita habis seru-seru rangkap belut. Sudah paling benar kalau langsung di. Masak. Masak. Masak masak ya. Ikuti jam saya di Jakpatualang. Bangka, kaya akan berbagai jenis makanan tradisional. Sampai saat ini keberadaannya masih tetap bertahan. Cita rasanya yang khas membuatnya selalu memikat selera orang untuk menyantap dan menikmatinya. Kalau udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih. Belum kan tadi udah kita tangkep mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tarabawah. Penasaran apa? Ikuti jam saya, Jejak Petualang. Komposisi gizi belut tidak kalah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Belut memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin, terutama vitamin A yang tinggi. Omega 3 yang tinggi juga terdapat di dalam belut. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini. Dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya, plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Ini bu belutnya, langsung campur sini. Langsung campur. Setelah merata, tinggal dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Pais atau pepes, salah satu panganan favorit di desa ini. Daging yang digunakan untuk pais pun bisa bervariasi. Kombinasi bumbu dan daun untuk membungkus belut menciptakan aroma khas yang membuat saya penasaran ingin mencicipinya. Belut termasuk jenis hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Untuk menguranginya, dapat dilakukan dengan cara memanggangnya di atas bara api. Proses ini mampu membuat lemak mencair dan keluar dari daging belut. Cocok sekali jika dijadikan pepes. Ini udah harum banget ibu. Iya iya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener ini masakannya wangi. Ayo ibu makan ibu. Bumbunya ngereset banget. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga. Wangi mungkin dari seraihnya juga kan ibu? Iya dari seraihnya. Wangi dari seraihnya. Dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal. Padat. Enak. Top Marco top. Blut ini punya kandungan yang banyak. Mulai dari vitamin, kalsium, fosfor. Jadi baik untuk kesehatan tubuh. Mulai dari energi sampai baik untuk tulang. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Ikut hijau saya, Jejak Petualang. Jawa Barat tidak ada habisnya untuk hijau jake. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satu aktivitas warga di Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berburu di kecamatan Cimenyan. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Mana, mana, Kang? Satu. Satu. Iih! Iih manjat! Eh, Kang Kang! Aduh! Iih! Aduh! 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 Mana? Aduh! 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 Dapet nih! Satu! Ternyata benar dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal Kebon ya, Kang? Iya. Kadal Kebon. Wah, lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil. Tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelopok reptil yang termasuk dalam subordosauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki empat mencapai 22 cm. Dua-dua, 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 buat dapet si kadal ini karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan aduh saya sampe guling-guling demi kamu aduh iya iya kang bergabung sama teman-teman kamu masuk iya tutup kang aduh cari lagi deh, yuk kita baru dapet dikit jadi kita mau cari lagi ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih kang kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya kesabaran juga diperlukan karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat reptil ini pandai memanjat pepohonan tebing batu atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8 sampai 10 meter kan kan itu kan kan itu bukan ah wah aduh aduh kan ah ah lincah banget ya dia nih saat ini reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh warna dan ukuran tubuh bervariasi sebagai binatang berdarah dingin kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktifitas wah lincah banget jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur kalau siang dia nyari makan serang gak ya makannya? kayak jangkrik gitu-gitu dan kalau malem biasanya tidurnya dibawah semak-semak atau rumput-rumput kering karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit sebagian warga lantas mengkonsumsinya emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal tapi jangan salah walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan tapi tetap nih harus kita olah dulu ya baru bisa dikonsumsi jadi kita mau olah dulu ikuti jangk saya jejak patu alam kadal yang tadi sebelah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih salah satunya yaitu sambal cibiuk sambal cibiuk tergolong ke dalam sambal mentah khas Jawa Barat dengan campuran bahan seperti kencur, kemangi, tomat hijau, cabai rawit hijau dan terasi bakar serta jeruk nipis sambal cibiuk bukan cuma pakai cabai biasa selain cabai rawit ini juga pakai cabai gendot yang namanya di Indonesia sambal menjadi salah satu hidangan yang cukup populer bagi pecinta pedas kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal ini sebelum dimasak dagingnya dingin-dingin gimana gitu cukup sebelum dibakar kadal harus dibuang seluruh isi organ tubuh beserta sisiknya panggang hingga kering ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya Teh? iya hayu hayu mirip belut juga iya bentar aduh gocok sambal dulu lah ya sambalnya pedus kalau dagingnya ini lembut mirip sama daging paha ayam enak juga ternyata kadal diakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron kadal juga berhasil sebagai pereda otot paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen ikuti jejak saya jejak patualang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati